yo halo para pencinta janda kembang bangke balik lagi sama gua disini admin paling tampon di planet namaik ya guys ya tapi kalau dengan nging ya langsung aja kali ini gua mau ngasih info game yang tiba-tiba rame dibicarakan ya namanya karavan safi eh salah karavan story ya guys ya oke langsung saja intro dulu dong mungkin kalian para udin lovers nggak banyak yang tahu ya nama game karavan sapi sapi lagi nih karavan story ya guys ya jadi game ini bergenre RPG buatan developer aiming in asal negeri China ya guys ya ditunjukkan bagi platform mobile sebenarnya game yang satu ini pada zaman dahulu kala ini rilis pada tahun 2017 ya menyusul versi PC-nya pada tahun 2018 sekarang ada versi PlayStation 4 nya ya guys ya jadi bisa malah kalian mainkan di PS4 cerita dalam karavan stories ini terjadi di sebuah dunia bernama layer yang dihuni oleh beragam bentuk kehidupan dari yang masih dalam bentuk sperma ke dalam bentuk aneh-aneh ya guys ya hem meskipun terlihat indah para penghuninya berada dalam ketakutan akibat munculnya sosok misterius bernama pocong eh enigma ngawur mulu anjing lode paksi ya di sini kalian akan berperan sebagai salah satu petualangan yang mencoba mengalahkan sosok antagonis yang menjadi musuh semua makhluk hidup kalian juga para player bakal menaiki sebuah tunggangan bernama magical fontons milik kalian tunjuk ya yaitu bernama karavan ya betul berarti karavan ya terdapat lima ras yang bisa kalian temui dalam permainan masing-masing memiliki bagian sendiri dalam cerita karavan stories diantaranya adalah Orc ya kalian akan memiliki tubus ya keras kayak punya gua dan keinginan yang kuat untuk anu berperang maksud gua mereka menganggap mengalahkan musuh yang kuat sebagai kehormatan tertinggi dan menilai semua makhluk lemah sebagai hal menjijikan tapi doyan kan ada juga elep tapi enggak pakai mobil mobil elep elf maksud gua ya ya pengawas hutan bangga dengan kemampuan magis mereka para elf dikatakan muncul pada zaman para dewa sejak dahulu mereka telah memakai high magic sehingga dapat menguasai kemampuan ini berikutnya adalah Homan Obong ya human ya maksud gua ras paling umum di dunia layar meskipun umumnya rajin dan berani mereka tidak mau berada di bawah bayangan ras lain mereka cenderung memiliki rasa persaudaraan yang kuat tapi juga mempunyai perbedaan individu yang sangat besar sebesar gunung Rias Bemori tergantung lingkungan dan tempat kelahirannya ada juga Jesse ras yang terdiri dari beragam humanoid bis mereka memiliki mata besar dan tubuh yang diselumuti bulu kayak punya gua banyak banget bulunya walaupun mempunyai perbedaan kekuatan umumnya Jesse memiliki ketajaman yang mirip dengan binatang liar ada juga dua walaupun bertubuh pendek dan juga kecil kayak punya kalian pada mereka adalah pengrajin yang handal dan bangka dengan pekerjaannya dua memiliki tenggauhan di luar nalar meskipun posturnya mereka sangat kurang sekali mereka memiliki tangan-tangan terampil tetapi juga dikenal sebagai ras yang eksentrik dan juga kurang sopan karavan story menghadirkan beragam fitur permainan unik termasuk berkawan dengan lebih dari 100 spesies bis yang berbeda di samping itu kita juga bisa mengkustomisasi karavan milik kalian supaya tampil dengan ya berbeda lah ya kayak player-player lainnya dan untuk gameplaynya sendiri game ini menawarkan sistem petualangan yang cukup mudah dipelajari tetapi tetap ya memiliki fitur-fitur yang unik ya seperti multiplayer co-op da raid melawan boss dan lain sebagainya jadi itu dia ya ini sebenarnya game lama pada jam dulu kalah pernah rilis ini game cuma menghilang dari peradaban ya ini game digarap lagi coy ya setelah rilis PS4 nya gua nggak tahu nanti rilisnya kapan tapi ya guys ya kita tunggu aja perkembangannya jadi itu dia thank you udah nonton sampai jumpa di next video